Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan buana 79 oke baiklah pada pertemuan kalian saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2018-2019 dimana untuk uji kompetensi tahun 2018-2019 khususnya paket 1 ini adalah laporan keuangan untuk PT Sejahtera jadi disini akan saya sobat sajikan untuk tutorial menyelesaikan laporan keuangan secara manual dari PT Sejahtera nah dimana untuk PT Sejahtera mempunyai kebijakan akutansi sebagai berikut kira-kira masih sama dengan kebijakan-kebijakan akutansi seperti sebelum-sebelumnya yang kita kerjakan dimana disini untuk pembeliannya sendiri ini bahwa setiap adanya pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau fat in sebesar 10% kemudian disini ada terminnya 2 per 10 N per 30 kemudian untuk denda disini jika ada keterlambatan membayar hutang dagang disini akan ada denda 1% dari nilai hutang kemudian untuk pengeluaran kasnya ini pengeluaran kas di atas 1 juta akan dilakukan dengan cek atau akan dibayar dengan menggunakan cash in bank sedangkan setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas lalu setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang itu akan dilakukan dengan atau akan dibayar dengan menggunakan kas kecil sedangkan sistem pencatatan untuk kas kecil sendiri kita menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system seperti itu sedangkan untuk penjualannya ini setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau fade out sebesar 10% kemudian disini ada terminnya terminnya adalah untuk termin penjualan untuk termin penjualan 1 per 10 N per 30 kemudian jika ada keterlambatan menerima pihutang atau ada keterlambatan membayar hutang dari customer ini kita akan kenakan denda sebesar 1% dari nilai pihutang lalu selanjutnya untuk persediaan barang dagang disini kita menggunakan metode penilaian persediaan yaitu metode Vivo atau first in first out artinya jika ada penjualan barang maka kita akan coba keluarkan untuk barang yang pertama masuk dan seterusnya kemudian disini ada daftar akun yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi lalu disini ada juga disini ada daftar saldo awal dari PT Sejahtera kira-kira seperti ini dan disini ada daftar customer kita ada toko Benua Jaya, ada toko Serasi, ada toko Angel dan seterusnya kemudian ada daftar pihutang dagang dari toko Benua Jaya dan seterusnya kemudian ada daftar supplier ya kita punya supplier yaitu PT Nusa Indah, ada PT Dian Persada dan PT Mekar Nusa 2 lalu disini ada daftar hutang kita kepada supplier yaitu Nusa Indah kepada PT Dian Persada untuk persediaan barang dagang kita sendiri disini ada persediaan itu ada 80 unit untuk Samsung Galaxy V dan ada 70 unit untuk Samsung Galaxy V seperti itu kira-kira oke sesuai dengan permintaan soal atau petunjuk penyelesaian laporan keuangan disini kita lihat bahwa untuk yang pertama kali yang harus kita kerjakan disini adalah bahwa kita tugas kita akan coba buat untuk sales jurnal ya kita akan coba selesaikan untuk sales jurnal oke disini sudah saya siapkan untuk sales jurnalnya kira-kira bentuk dari sales jurnal kira-kira seperti ini oke ada tanggal untuk mencatat adanya tanggal transaksi ada invoice atau nomor faktur ada kolom keterangan atau description kemudian ada kolom debit dan kredit oke kemudian setelah kita nanti menyelesaikan jurnal penjualan ini maka selanjutnya kita akan coba buat untuk rekapitulasi dari akun-akun yang muncul di dalam jurnal penjualan ini oke baiklah untuk mempersingkat waktu kita coba akan selesaikan soal-soal atau transaksi-transaksi yang ada disini oke baiklah coba akan kita kerjakan disini oke yang pertama kita akan coba cek atau telusuri transaksi-transaksi yang ada oke tapi sebelum kita coba mulai ke dokumen transaksi saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya untuk jurnal penjualan atau sales jurnal ini adalah jurnal yang khusus untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit oke ya jadi saya ulangi bahwa sales jurnal ini adalah jurnal khusus yang khusus mencatat adanya transaksi penjualan secara kredit nah untuk dokumen transaksi secara kredit sendiri dokumen yang akan kita masukkan disini adalah dokumen disitu yang ada faktur atau yang ada keterangan faktur tetapi disini faktur yang kopnya adalah perusahaan sendiri ya jadi faktur kita akan cari faktur yang ada kopnya perusahaan sendiri disini kita punya perusahaan PT Sejahtera nah berarti untuk meng-input transaksi-transaksi penjualan secara kredit kita cari di dokumen transaksi dari nomor 1 atau dokumen 1 sampai dokumen terakhir cari yang disitu dokumen faktur tetapi yang kopnya perusahaan sendiri oke baiklah untuk lebih jelasnya kita akan coba input dokumen transaksi faktur disini kita cari atau kita telusuri dokumen-dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai dokumen terakhir yang masuk dalam kategori atau yang akan masuk ke dalam jurnal penjualan ini seperti tadi saya jelaskan bahwa untuk mencari dokumen transaksi penjualan secara kredit kita cari dokumen yang ada tulisan faktur yang disitu kopnya adalah PT Sejahtera atau PT yang sedang kita kelola laporan keuangannya oke baiklah disini untuk dokumen nomor 2 disini ada faktur kopnya adalah PT Sejahtera berarti dokumen nomor 2 ini bisa kita input atau kita masukkan ke dalam sales jurnal ini oke cara meng-inputnya adalah yang pertama kita masukkan dulu tahun dan bulannya disini disini adalah periodenya Desember 2018 oke disini untuk dokumen nomor 2 tanggalnya adalah tanggal 4 kita masukkan tanggal 4 disini kemudian karena ini jurnal penjualan maka kita akan isi mulai dari kolom kredit oke di kolom kredit disini ada kolom sales ada kolom fade out dan ada kolom freight collected sales ini digunakan untuk mengisi jumlah penjualannya nah untuk mengetahui berapa nilai penjualan dari faktur tanggal 4 ini kita lihat disini bahwa untuk faktur tanggal 4 ini kita jual 20 unit untuk Samsung Galaxy Fem dengan harga penjualan Rp800.000 sehingga total penjualan untuk Galaxy Fem ini sebesar Rp16.000.000 lalu kita jual 15 unit untuk Samsung Galaxy V itu dengan harga jualnya Rp900.000 sehingga disini jumlah penjualan untuk Samsung Galaxy V itu Rp13.500.000 sehingga untuk mengetahui berapa nilai seluruh penjualan dari transaksi tanggal 4 berarti disini adalah untuk jumlah penjualan Samsung Galaxy Fem ditambah dengan Samsung Galaxy V sehingga disini ketemulah subtotal sebesar Rp29.500.000 berarti inilah yang akan kita masukkan ke dalam kolom sales ini oke seperti ini kita masukkan Rp29.500.000 lalu kemudian untuk fade out ini digunakan untuk mengisi berapa nilai pajak dari nilai penjualan ini disini kita tahu bahwa untuk nilai pajak PPN Outcome ini sebesar 10% dari nilai penjualan dengan nilai penjualan Rp29.500.000 kemudian kalikan 10% untuk PPN sehingga didapatlah disini untuk PPN Outcome atau fade outnya itu sebesar Rp2.950.000 ini kita letakkan di kolom fade out atau PPN Outcome atau PPN Keluaran lalu kemudian Freak Collected ini digunakan untuk mengisi jika ada beban angkut penjualan disini ada Freak Collected atau beban angkut penjualan ini sebesar Rp35.000.000 sehingga ini kita masukkan ke kolom Freak Collected sebesar Rp35.000.000 nah untuk mengetahui berapa nilai pihutang yang muncul disini maka kita jumlakan jumlah penjualan ditambah dengan jumlah PPN ditambah dengan beban angkut penjualan sehingga muncul disini untuk jumlah pihutang sebesar Rp32.485.000 atau bisa juga diambil untuk core receivable ini diambil dari kolom total seperti itu ya jadi saya ulangi supaya singkatnya disini untuk sales kita bisa ambil dari kolom subtotal untuk Fed Out untuk Fed Out kita bisa ambil dari PPN 10% ini dan untuk Freak Collected ini bisa kita ambil dari kolom atau baris Freak Collected ini sehingga untuk mencari berapa nilai pihutang ini juga bisa kita ambil dari kolom total yaitu Rp32.485.000 seperti itu ya ada dua cara oke lalu selanjutnya setelah dokumen nomor dua ini kita cari lagi masih adakah faktur ya disini yang ada kopnya perusahaan PT Sejahtera oke kita cari lagi disini faktur oke disini ada faktur tetapi kopnya PT Nusa Indah bukan PT Sejahtera berarti ini bukan penjualan secara kredit tapi ini adalah pembelian secara kredit oke kita cari faktur atau kita cari penjualan kredit dimana untuk penjualan kredit sendiri itu adalah dokumen transaksi yang ada tulisan faktur kemudian kopnya adalah perusahaan kita atau perusahaan PT Sejahtera oke disini ada dokumen nomor 9 itu tanggal 9 ada faktur kopnya PT Sejahtera berarti untuk dokumen nomor 9 ini pun bisa kita masukkan ke dalam sales jurnal ini oke seperti tadi masih sama caranya kita masukkan tanggalnya disini untuk dokumen nomor 9 tanggalnya adalah tanggal 8 ya tanggal 8 eh sorry tanggal 9 ya tanggal 9 Desember ini lalu kemudian disini invoice nya ini kita masukkan dari nomor ini ya FPJ12 ini ya kita masukkan saya lupa tadi untuk yang pertama kita masukkan untuk yang tanggal 4 tadi untuk nomor fakturnya ini ya itu adalah FPJ12 strip 1 ya saya lupa tadi kemudian ini kita berjual tadi untuk yang tanggal 4 ini kita jual kepada toko Benua Jaya kita untuk deskripsi kita gunakan nama customer nya toko Benua Jaya seperti itu ya oke lalu selanjutnya untuk yang tadi kita lanjutkan untuk yang dokumen nomor 9 berarti yang ini ya oke kita jual disini untuk dokumen nomor 9 kita jual kepada toko serasi ya toko serasi oke lalu kita masukkan dari kolom kredit seperti tadi untuk sales itu kita bisa ambilkan dari kolom subtotal ini sebesar 13.600.000 lalu kemudian lalu kemudian untuk fat out nya kita ambil dari PPN 10% ini kemudian lalu disini ada beban angkut oke ada beban angkut freg kolektif 150.000 ya disini kita masukkan di kolom freg kolektif 150.000 ya disini sehingga disini untuk menghitung berapa nilai pih utang yang muncul tanggal 9 disini freg kolektif ini ditambah dengan fat out ditambah sales sehingga ketemulah disini jumlah pih utang sebesar 15.110.000 ini sudah sesuai dengan total yang ada di dokumen ya seperti itu oke selanjutnya kita cari lagi apakah masih ada faktur ya faktur yang ada kopnya perusahaan PT Sejahtera kita cari disini oke disini ada faktur dokumen nomor 16 tetapi disini PT Dian Persada Kopnya berarti ini bukan ini adalah transaksi pembelian secara kredit oke lalu tanggal nomor 17 dokumen nomor 17 disini ada faktur kopnya PT Sejahtera ini juga berarti bisa masuk disini tanggalnya tanggal 14 kita masukkan dari pertama ya tanggal 14 kemudian nomor fakturnya disini adalah FPJ 12 strip 3 lalu untuk deskripsinya kita jual pada toko angel ya deskripsinya kita isi dengan toko angel lalu kemudian coba kita isi dari kolom kredit seperti tadi oke disini untuk jumlah penjualan atau subtotal disini 17 juta kita masukkan ke kolom sales lalu kemudian untuk pajaknya atau fade outnya ini adalah PP10% ini 1.700.000 kita masukkan ke kolom fade out lalu frak kolektif beban angkutnya disini ada 145.000 kita masukkan ke kolom frak kolektif oke untuk mengetahui berapa nilai pihutangnya itu sales ditambah fade out ditambah frak kolektif ketemulah jumlah pihutang sebesar 18.845.000 ini sudah sesuai dengan kolom total disini oke kita cari lagi apakah masih ada untuk fakturnya oke nomor 20 dokumen nomor 20 tanggal 20 ini ada faktur KOP PT Sejahtera ini juga kita bisa masukkan kita masukkan dari tanggal tanggal 20 lalu nomor fakturnya adalah FPJ 12 strip 4 oke di tanggal 20 kita jual barang kepada toko kencana oke keterangannya kita kasih keterangan toko kencana lalu kita isi dari kolom kredit disini untuk jumlah penjualan tanggal 20 ini didapat 22 juta kita masukkan ke kolom sales lalu kemudian disini ada pajak 2 juta 200 kita masukkan disini kemudian ada beban angkut disini 35 ribu kita masukkan ke kolom frak kolektif oke sehingga 22 juta ditambah 2 juta 200 ditambah 35 ribu didapatlah nilai pihutang sebesar 24 juta 235 ribu ini sudah sesuai dengan dokumen yang ada atau total yang ada di dokumen oke kita cari lagi apakah masih ada untuk faktur yang kopnya perusahaan sendiri oke bukan oke ternyata sudah habis oke ya jadi inilah dokumen-dokumen transaksi yang masuk di jurnal penjualan yaitu tanggal 4, tanggal 9, tanggal 14, dan tanggal 20 oke seperti halnya tadi saya ulangi bahwa untuk sales jurnal atau jurnal penjualan ini adalah jurnal yang khusus hanya untuk mencatat jika ada transaksi penjualan secara kredit dimana untuk penjualan secara kredit ciri-ciri dokumennya adalah kita cari dokumen faktur kita cari dokumen transaksi yang tulisannya faktur kemudian disitu faktur yang kopnya perusahaan sendiri nah kop perusahaan sendiri disini dalam artian bahwa sedangkan kita sedang membuat laporan keuangan PT Sejahtera berarti faktur yang kopnya adalah PT Sejahtera seperti itu untuk mengisi jurnal penjualan oke setelah semua transaksi sudah kita masukkan ke dalam jurnal lalu langkah selanjutnya adalah kita akan coba jumlah masing-masing kolom kolom koresebel ini jumlahnya adalah 32 juta 15 juta sekian dan itu kalau kita jumlah hasilnya kira-kira 90 juta 675 ribu itu untuk koresebel sedangkan untuk kolom sales itu jumlahnya adalah 82 juta 100 untuk fat out itu sebesar 82 juta 100 ini untuk sales fat outnya 8 juta 210 dan untuk beban angkut penjualan itu totalnya adalah 365 ribu seperti itu oke lalu kita akan coba kasih kode akun untuk akun resifable ini kode akunnya sesuai di soal kita lihat kita sesuaikan kode akunnya kita lihat di daftar akun supaya tidak salah artinya kode akun yang kita letakkan di jurnal ini untuk mempermudah kita untuk menyusun rekapitulasi nantinya oke perhatikan untuk akun resifable sendiri jadi disini untuk koresefable itu kode akunnya adalah ya ini kode akunnya 1-1-2-10 kita kasih kode akun disini 1-1-2-10 kemudian untuk salesnya kode 4 ini adalah 4-1-100 kemudian untuk fat out beban angkut sorry fat out atau ppn keluaran itu value edit text out ini atau ppn keluar ini kodenya adalah 2-1-2-13 kita letakkan disini dan yang terakhir adalah freck collected untuk freck collected ini untuk kode akunnya adalah ya ini 4-2-100 ya disini 4-2-100 oke setelah semua kode kita masukkan kita akan coba susun rekapitulasinya oke untuk rekapitulasi sendiri fungsi dari rekapitulasi ini adalah digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi kredit perhatikan disini untuk sisi debit itu hanya ada akun yaitu akun receivable atau hanya ada satu akun yaitu akun receivable oke sehingga disini kita masukkan untuk akun receivable kode akunnya adalah 100 strip 120 kita letakkan disini nilai untuk akun receivable ini adalah 90.675.000 ini kita letakkan di kolom total lalu kemudian untuk kolom kredit kita ada akun sales ada fade out ada freck collected nah untuk penyusunan di dalam rekapitulasi kita susun dari akun terkecil disini dari 3 akun yang muncul di jurnal penjualan ada akun terkecil yaitu fade out mulai dari kode 2 berarti kita letakkan disini atau kita masukkan dulu kode 2 nya ini untuk fade out dengan jumlah disini adalah 8.210.000 kita letakkan disini lalu yang kedua kita masukkan yang sales kenapa sales dulu karena antara sales dan freck collected ini ini akunnya lebih kecil dari sales lebih kecil akunnya dari freck collected sehingga kita masukkan untuk yang akun sales dulu kita masukkan kodenya kita ambil jumlahnya 82.100.000 kita letakkan di kolom total yang terakhir adalah freck collected dengan akun 4 step 210 dengan jumlah disini adalah 365.000 sehingga kita total untuk kolom kredit ini kita total didapat nilai sebesar 90.675.000 dan kolom kredit sorry kolom debit itu kita jumlah ke bawah jumlahnya ketemu 90.675.000 nah kira-kira seperti ini kalau sudah imbang seperti ini sudah balance artinya ini sudah benar oke saya rasa itu ya untuk sementara ini untuk jurnal penjualannya untuk berikutnya kita akan coba bahas mengenai jurnal penerimaan kas atau case resep jurnal dari PT Sejahtera oke saya rasa cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati